Kalau dari kacamata Bu Mari sendiri, sebetulnya dengan adanya konflik ini, walaupun baru saja terjadi ya Bu, langkah-langkah apa saja yang perlu diantisipasi, artinya kebijakan-kebijakan seperti apa yang mungkin perlu dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan bagaimana kita bisa menyikapi ini Bu, apabila nanti ternyata misalnya harga minyak naik, tentunya ini dampaknya tadi Bu bilang akan ke inflasi dan juga kita harus melihat bagaimana sebetulnya daya beli masyarakat jika nanti ternyata konflik ini memang akan terus berlanjut dan juga mungkin tidak terjadi dalam waktu yang singkat Bu Mari. Ya yang kita harus antisipasi mungkin dari segi makro dulu ya, dari segi makro dengan terjadi ketegi dan inflasi yang di Amerika pun juga akan mengalami bila mana harga minyak naik, itu akan berarti penurunan dari suku bunga di Amerika yang selama ini diperkirakan akan terjadi di paroh kedua dari tahun ini, mungkin akan tidak terjadi atau terjadinya lebih lambat daripada yang diperkirakan sebelumnya ya. Jadi ini kembali lagi akan mempengaruhi arus capital flow dan juga berarti policy dari Bank Indonesia di dalam mengamankan fluktuasi dari kurs maupun menjaga foreign exchange reserves kita juga perlu dijaga dan juga berarti untuk kemungkinan kita bisa menurunkan suku bunga dan kemudian stimulasi ekonomi dari segi moneter itu juga akan terbataskan dan dari APBNnya bila mana pengeluaran meningkat seperti tadi kita bahas itu juga berarti stimulus dari sisi fiskal juga akan berkurang. Jadi kita harus mengantisipasi bahwa pertumbuhan mungkin bisa terganggu ya di dalam jangka menengah. Nah ini masalahnya kita tidak tahu ketegangan ini dan seberapa jauh harga minyak itu akan naik apakah ini hanya jangka pendek dan kemudian bisa terjadi tidak terjadi peningkatan ketegangan seperti yang dikhawatirkan. Ini kita belum tahu jangka menengahnya seperti apa tapi kita perlu mungkin mengantisipasi kemungkinan pertumbuhan akan terganggu dan bahwa ekspor kita juga bisa terganggu karena pelemahan dari harga komoditi dan permintaan ataupun keperlambatan pertumbuhan perekonomian di dunia yang terjadi karena hal perkembangan-perkembangan ini juga akan mempengaruhi ekspor kita tentunya. Dan di sisi lain import kita juga akan terpengaruh dari segi kita kan net importer dari minyak ya. Nah ini harga dengan harga yang lebih tinggi tentunya peningkatan dari pengeluaran import juga akan terjadi. Jadi hal-hal ini dari segi makro yang perlu kita waspadai dan bagaimana dengan daya beli di dalam negeri itu juga sesuatu yang perlu diperhatikan terutama untuk lapisan di bawah ya. Nah semoga tidak terjadi juga di atas ini misalnya harga pangan naik ya itu juga perlu dijaga misalnya harga beras ini biasanya adalah bulan-bulan yang harusnya panen ya tapi apakah HL Nino itu mempunyai pengaruh terhadap panen sehingga produksi kita apakah cukup untuk mempunyai keuntuhan karena di dalam keadaan inflasi yang akan meningkat karena harga minyak naik kita perlu berangkat bahwa harga-harga yang lain juga tidak meningkat.